bahwa R2 itu adalah error yang bisa dijelaskan oleh model. R itu berarti adalah akar dari sum of square model yang merupakan error yang bisa dijelaskan oleh model. Jadi nilai ini kita ingin buat lebih kecil, semakin kecil, atau bahkan sekecil mungkin, sedangkan nilai ini kita ingin buat sebesar mungkin. Kita akan coba menurunkan persamaan ini, bahwa sum of square total, saya tambahkan T ya, sum of square total sama dengan sum of square model ditambah sum of square error gitu ya. Apa sih yang kita bisa dapatkan dari sini? Salah satu yang bisa kita dapatkan adalah dengan memanipulasi, mentransformasi, kita bagikan semua ruas dengan sum of square total. Ini kita bagi dengan sum of square total. Yang terjadi adalah ini akan jadi satu, sum of square total dibagi sum of square total, sama dengan sum of square model dibagi sum of square total, ditambah sum of square error dibagi sum of square total. Kalau teman-teman ingat, video kita yang membahas mengenai R2, atau yang biasa kita kenal juga dengan istilah coefficient of determination, coefficient of determination. Bentuk ini adalah bentuk yang ekivalen, atau bentuk yang sama dengan bentuk yang waktu itu kita bahas mengenai R2. Sum of square model dibagi dengan sum of square total adalah nilai R2. Makanya waktu itu kita sempat bahas bahwa R2 itu adalah error yang bisa dijelaskan oleh model, karena dia lahir dari error model, yang lawannya adalah error residual, error yang tidak bisa dijelaskan oleh model. Nah, makanya kita ingin R2 kita nilainya dari 0 sampai 1, kita ingin sedekat mungkin dengan 1, artinya semakin banyak error atau semakin banyak random noise gitu ya, yang bisa dijelaskan oleh model. jadi model kita bisa menangkap banyak pola-polanya. Sedangkan tentu saja berarti SSE dibagi SST ini adalah 1 min R2. Ini adalah bagian dari error yang tidak bisa dijelaskan oleh model. Nah, kaitan dengan R2 ini sebenarnya menjadi bungkusan tentang bahasan tentang evaluasi model ini, bahwa ini terkait dengan R juga, R score yaitu adalah koefisien korelasi, yang jelas itu adalah akar dari R2, yang berhubungan erat dengan ini juga, R itu berarti adalah akar dari sum of square model, yang merupakan error yang bisa dijelaskan oleh model. Jadi semuanya terkait. Nah, kita ingin nilai-nilai ini tentu semakin besar gitu ya, semakin mendekati dengan satu semakin baik. Nah, kita tidak ingin nilai-nilai ini justru kecil. Bahkan, seperti yang kita bahas di video sebelumnya, lebih kecil daripada sum of square error-nya. Lebih kecil daripada, kalau teman-teman ingat, kita sempat bahas juga, ini sum of square error adalah nilai yang kita minimalisasi. Kita minimalisasi ketika kita ingin menurunkan solusi EXAC untuk mencari parameter regresi linear kita. Nilai ini kita ingin buat lebih kecil, semakin kecil, atau bahkan sekecil mungkin. Sedangkan nilai ini kita ingin buat sebesar mungkin. Dalam kasus ini ketika kita dibagi dengan SST, kita ingin dia semakin mendekati satu. Karena kalau teman-teman perhatikan, kalau R square kita satu, berarti seluruh error yang ada, error totalnya itu seluruhnya bisa dijelaskan oleh model. Jadi, tidak ada residu sama sekali bisa dibilang kayak gitu. Tentu itu suatu hal yang sangat baik, tapi tentu kita sempat bahas tentang overfitting juga, kita mesti cek juga overfitting, karena kalau R square yang terlalu tinggi, bisa jadi pola yang ditangkap juga tidak punya kemampuan prediksi yang baik jadinya. Jadi, kita tidak ingin terlalu tinggi juga. Begitu, teman-teman, terkait dengan bagaimana kita bisa mengevaluasi performance dari model kita. Terima kasih.